Dia berniat untuk pergi ke pegunungan Longhu untuk berburu monster dan meningkatkan kekuatannya. Dia juga berniat untuk pulang dan melihat keluarganya yang ada di kota Linsui. Singkat cerita, pada saat ini Chinan sudah berada di suatu tempat dan bertemu dengan Putri Miao Miao. Chinan kemudian berkata bahwa baru saja dia mengambil tugas untuk pergi ke pegunungan Longhu. Dia ingin mengajak Putri Miao Miao untuk membantunya berburu para monster yang ada di sana. Putri Miao Miao pun setuju karena dia juga memiliki tugas misi untuk berburu di pegunungan mencari binatang iblis. Chinan kemudian berkata lagi bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mereka pergi ke sana. Chin berpindah pada saat ini di tempat senior Ouyang Jun. Leng Peng melaporkan bahwa Chinan telah menyerah dan mengaku kalah kepadanya. Bahkan saat ini dia telah meninggalkan Sekte Suan Ling. Namun senior Ouyang Jun berkata bahwa itu semua adalah pura-pura saja. Sebenarnya Chinan tidak menyerah dan tidak mengaku kalah. Ouyang Jun kemudian memerintahkan Leng Peng untuk nantinya mewapatkan Chinan ketika dia telah kembali lagi ke sekte. Singkat cerita, pada saat ini Chinan dan Putri Miao Miao telah sampai di depan gerbang kota Lin Sui. Di sana dia langsung dihadang oleh penjaga yang selalu stand by menjaga gerbang kota Lin Sui. Namun tiba-tiba para penjaga sangat terkejut karena tiba-tiba Chinan dan Putri Miao Miao menghilang begitu saja. Sementara itu di tempat keluarga Chin, para tetua di sana sedang berkumpul. Dan tiba-tiba sebuah ledakan energi muncul di hadapan mereka semua. Semua orang sangat terkejut dan melotot karena ternyata itu adalah Chinan dan Putri Miao Miao. Patriak Chin Tian langsung menyambut anaknya yang telah pulang dari sekte Suan Ling. Patriak Chin Tian sangat bangga kepada anaknya karena dia juga dapat merasakan bahwa sekarang kekuatan Chinan telah meningkat menjadi sangat kuat. Chin Tian bertanya saat ini Chinan sudah berada di ranah apa dan tingkat berapa. Chinan kemudian menjawab bahwa dia sekarang sudah berada di alam bawaan atau alam siantian dan berada di tingkat 6. Mendengar itu Chin Tian sangat bangga kepada anaknya yang telah menjadi sangat kuat. Chin Tian kemudian bertanya siapakah gadis kecil yang ada di samping Chinan. Chin Tian menjawab bahwa dia adalah Putri Miao Miao yang merupakan penatua kehormatan sekte Suan Ling. Dan saat ini mereka berdua berniat untuk pergi ke Pegunungan Longhu mencari inti binatang iblis. Chin Tian kemudian berkata bahwa mereka berdua saat ini tidak bisa pergi ke sana karena sekarang Pegunungan Longhu telah ditutup oleh empat keluarga besar. Empat keluarga besar adalah keluarga yang telah berdiri sebelum adanya Kerajaan Luo He. Meskipun kekuatan mereka masih berada di bawah sekte tapi mereka juga sangat kuat karena memiliki banyak praktisi hebat. Chin Tian kemudian berkata bahwa ayah dan seluruh keluarganya tidak perlu khawatir karena dia adalah murid dari sekte Suan Ling jadi seharusnya mereka tidak berani kepadanya. Chin Tian yang mendengar itu dia berkata bahwa empat keluarga besar saat ini pasti tidak akan membiarkan kekuatan manapun memasuki Pegunungan Longhu. Karena di sana ada tanah aneh dan di sanalah muncul suara naga dan juga suara monster harimau. Chin Tian yang mendengar itu dia malah semakin tertarik dan memperkirakan bahwa empat keluarga besar saat ini sedang melindungi harta karun yang ada di sana. Putri Miao Miao berkata bahwa mereka semua tidak perlu khawatir karena empat keluarga besar tidak akan berani menyentuh Tuan Putri Miao Miao yang sangat kuat. Menurutnya empat keluarga besar bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. Mendengar itu semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena seorang gadis kecil berani berkata arogan dan merendahkan empat keluarga besar. Chin Tian menjelaskan bahwa Putri Miao Miao adalah orang yang paling kuat di ranah Wujong saat ini di sekte Suanding. Mendengar itu semua orang yang ada di sana auto terkejut dan melotot. Mereka terkejut dan tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil saat ini sudah berada di ranah Wujong. Namun sebelum pergi Chin Tian meminta Putri Miao Miao untuk melindungi kota Lin Sui menggunakan formasi terkuatnya. Akan tetapi Tuan Putri Miao melakukan hal tersebut asalkan Chin An memberikan bayarannya yaitu pil martial king kepadanya. Dan pada akhirnya Putri Miao Miao pun membuat formasi untuk menjaga keluarga Chin dan juga seluruh kota Lin Sui. Karena Chin An memperkirakan takutnya nanti para praktisi empat keluarga besar menyerang keluarganya. Karena dia yakin ketika dia pergi ke pegunungan Long Hu dia pasti akan berselisih dengan empat keluarga besar. Chin Tian sangat terkejut karena formasi yang dibuat oleh Putri Miao Miao benar-benar sangat kuat dan luar biasa. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan kota Lin Sui menuju pegunungan Long Hu. Singkat cerita pada akhirnya mereka berdua telah sampai di pinggir hutan pegunungan Long Hu. Putri Miao Miao mengeluarkan dua peta dan dia memerintahkan Chin An untuk mengambilkan barang-barang yang telah ditulis pada kedua peta tersebut. Sedangkan Putri Miao Miao mau pergi terlebih dahulu ke suatu tempat. Chin An nampak sangat terkejut karena dia diberikan dua peta dan langsung ditinggalkan oleh Putri Miao Miao begitu saja. Tidak lama setelah itu Chin An pun membuka peta dan menelusuri sebuah tempat yang tertulis pada peta yang ada di tangannya. Pada akhirnya dia pun sudah berada di suatu tempat dan di sana terdapat sebuah batu besar. Chin An mengekstrak kekuatan mata jiwa dewa perangnya. Menggunakan mata jiwa dewa perangnya dia dapat melihat bahwa di dalam batu besar terdapat sebuah kristal yang sangat berharga. Chin An sangat gembira karena dengan menggunakan kristal tersebut maka dia akan bisa meningkatkan energi Qi yang ada di dalam tubuhnya dengan cepat. Dia pun mengeluarkan pedangnya dan menebaskan batu tersebut hingga hancur. Dan pada akhirnya batu kristal berharga jatuh ke tangannya. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba muncullah serangga kuno yang langsung menyerang kepada Chin An. Tapi pada akhirnya menggunakan pedangnya dia berhasil menebaskan serangga tersebut sampai wapat. Chin An berpikir di dalam hatinya untung saja serangga kuno hanya ada satu. Karena jika banyak maka mungkin Chin An akan ripuh sekali. Tapi tiba-tiba muncullah banyak serangga kuno di sana yang membuat Chin An sangat terkejut. Para serangga pun menyerang tapi dengan cepat Chin An berhasil mengalahkan beberapa serangga menggunakan pedangnya. Dan ternyata serangga kuno yang ada di sana masih sangat banyak. Sehingga membuat Chin An ketar-ketir dibuatnya. Chin An kemudian menyerang menggunakan teknik Beksuan Babu sehingga ledakan-ledakan besar terjadi. Tapi ternyata serangga-serangga kuno sangat kuat dan membuat Chin An memuntahkan seteguk darah. Chin An bingung bagaimana caranya untuk mengalahkan para serangga kuno. Karena para serangga kuno ternyata sangat kuat. Chin An mengeluarkan pedang ajaibnya dan menyalurkan kekuatannya pada pedang tersebut. Dia pun langsung menyerang namun tiba-tiba energi pedangnya menghilang begitu saja dan membuat Chin An terkejut kebingungan. Setelah itu Chin An kabur melarikan diri dari sana. Chin An berpikir di dalam hatinya sepertinya serangga kuno takut oleh api. Sehingga dia pun berpikir ingin menggunakan pedangnya diselimuti oleh energi api. Namun ternyata geng para serangga kuno mengejar dan menyerang kepadanya sehingga membuat Chin An kembali terpental. Dan para serangga yang lumayan banyak berkumpul mengelilingi tempat tersebut. Setelah para serangga menyelimuti sekitar tempat itu tiba-tiba Chin An mengeluarkan energi atribut apinya. Dia kemudian melapisi ketujuh pedang legendarisnya menggunakan energi atribut api dan pada akhirnya berhasil mengalahkan seluruh serangga kuno. Chin An mendapatkan banyak sekali inti binatang iblis serangga kuno. Dia sangat gembira karena jika seluruh inti serangga kuno ditukarkan dengan pil martial king. Kemungkinan dia akan bisa mendapatkan 400 ribu pil martial king. Chin An kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menelusuri petunjuk peta yang ada di tangannya. Setelah berada di sebuah tempat Chin An bingung karena dia tidak bisa menemukan harta karun berharga di sana. Namun tiba-tiba muncullah sebuah bunga yang bisa berjalan dan Chin An memperkirakan bahwa itulah harta karun yang ditunjukkan oleh peta putri Miao Miao. Pada akhirnya bunga berharga tersebut menjadi miliknya. Tapi tiba-tiba seekor binatang iblis elang menyerang kepada Chin An namun dia berhasil menghindarinya. Chin An sangat terkejut karena itu adalah binatang iblis elang penjaga yang sangat kuat. Sementara itu bunga ajaib berjalan pergi dari tempat itu meninggalkan Chin An. Chin An sangat terkejut karena bunga ajaib tersebut bisa berjalan tapi sekarang bukan waktunya dia untuk menangkap bunga ajaib itu. Karena sekarang dia harus bisa mengalahkan elang penjaga terlebih dahulu yang sangat berbahaya yang ada di sana. Menggunakan jurus pedangnya Chin An menyerang kepada si elang penjaga. Dan si elang penjaga pun kabur melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu pada akhirnya bunga ajaib kembali berhasil ditangkap oleh MC kita Chin An. Namun tidak lama setelah itu muncullah beberapa praktisi kuat yang langsung bertanya kepada Chin An tentang identitasnya. Dari keluarga manakah asal-usul Chin An sehingga dia berani memasuki hutan pegunungan Longhu. Selain itu mereka semua juga meminta agar Chin An menyerahkan bunga ajaib yang berhasil didapatkan olehnya. Namun Chin An berkata bahwa dia tidak akan menyerahkan bunga ajaib yang telah menjadi miliknya. Sehingga membuat mereka semua menjadi sangat marah dan esmosi kepada Chin An. Tanpa banyak mikir lagi pemimpin mereka menyerang kepada Chin An tapi dengan mudah Chin An berhasil mengalahkannya. Sehingga semua anak buahnya yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Chin An benar-benar sangat luar biasa. Chin An kembali mendekati seorang pemuda yang menjadi pemimpin di antara mereka semua. Chin An mengeluarkan sebuah pedang yang menyala karena dipenuhi dengan energi api. Pemuda tersebut berkata bahwa dia bernama Dong Yue Hao merupakan seorang tuan muda dari salah satu empat keluarga besar yang ada di kerajaan Luo He. Chin An yang mendengar itu dia sekarang mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah salah satu seorang tuan muda yang berasal dari salah satu empat keluarga besar yaitu keluarga Dong. Chin An kemudian berkata meskipun dari empat keluarga besar dia tetap tidak takut sedikitpun kepada mereka semua. Karena mereka semua telah berani-berani menyinggungnya jadi mereka semua harus mendapatkan akibatnya. Dong Yue Hao kemudian bertanya sebenarnya siapakah pemuda yang ada di hadapannya. Karena dia yakin bahwa Chin An bukanlah tuan muda yang berasal dari empat keluarga. Selain itu kenapa bisa Chin An memasuki pegunungan Long Hu tanpa izin dari salah satu empat keluarga besar yang ada di kerajaan Luo He. Chin An kemudian berkata bahwa pegunungan Long Hu bukan milik dari empat keluarga besar sehingga dia tidak perlu meminta izin kepada mereka semua. Dong Yue Hao berkata karena Chin An telah berani menyinggungnya dia yang berasal dari empat keluarga besar. Setelah ini dia pasti akan menerima akibatnya yaitu diwapatkan oleh empat keluarga besar. Chin An kemudian memukuli tuan muda Dong Yue Hao hingga dia menjadi babak belur. Semua anak buahnya yang ada di sana tidak bisa membantunya karena takut kepada Chin An yang sangat kuat. Dong Yue Hao memohon kepada Chin An agar dia tidak dipukuli lagi. Dia berjanji akan membayar Chin An dengan harta yang dia miliki asalkan Chin An mau mengampuninya. Setelah itu semua orang yang ada di sana memberikan harta-harta yang mereka miliki kepada Chin An. Chin An sangat gembira dan dia pun kemudian mengambil semua harta-harta tersebut dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dan setelah itu Chin An pun pergi dari tempat tersebut. Setelah Chin An lumayan jauh tuan muda Dong Yue Hao kemudian menyalahkan mercon yang ada di tangannya. Dia bermaksud memberitahu orang lain bahwa dia sedang dalam bahaya. Chin An yang mengetahui hal itu dia pun sangat marah dan kemudian langsung menyerang kepada Dong Yue Hao. Namun sebelum serangan tersebut sampai tiba-tiba sebuah energi kekuatan menyerang kepadanya namun Chin An masih berhasil menghindarinya. Tidak lama setelah itu muncullah seorang tuan muda yang sangat kuat. Pemuda tersebut memuji kepada Chin An yang bisa menghindari serangannya. Dong Yue Hao segera mendekati saudaranya yang baru muncul dan melaporkan bahwa dia telah dirampok dan akan diwapatkan oleh Chin An. Namun pemuda tersebut nampak sangat kesal karena Dong Yue Hao malah mengadu kepadanya seperti anak kecil dan selain itu dia adalah seorang pengecut dan penakut. Pemuda itu berkata bahwa dia tidak pantas memiliki adik yang penakut dan juga pengecut. Pemuda tersebut bernama Dong Sao Kyu yang juga berasal dari keluarga Dong. Tidak lama setelah itu muncullah sekelompok orang yang juga berasal dari salah satu empat keluarga besar kerajaan Luo He. Sekelompok orang tersebut dipimpin oleh seorang tuan muda yang memakai baju merah bernama Sipeng. Sipeng kemudian berkata bahwa ternyata kaulah yang telah memasuki pegunungan Long Hu tanpa izin dari salah satu empat keluarga besar. Chin An yang mendengar itu dia berkata bahwa masalah ini bukan urusanmu. Sehingga membuat tuan muda Sipeng sangat kesal dan marah karena merasa dirinya tidak dihargai. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.